Ini adalah fitur yang akan menjadikan kamu seorang kanibal karena dapat memakan daging villager Dan ini adalah roket yang akan mengantarkan kalian menuju ke bulan Dan ini adalah 30 fitur yang harus ditambahkan Mojang di Minecraft Sekarang kamu tidak perlu membuka crafting table untuk menggunakannya Cukup letakkan item di atas crafting table-nya dan nanti akan muncul semacam hologram Fitur ini cukup simple, tapi membuat crafting table menjadi lebih menarik Taukah kalian, ternyata ada cuaca yang lebih mengerikan dari hujan badai di Minecraft Jadi ini adalah angin tornado, sangat berbahaya karena dapat merusak lingkungan seperti pepohonan ataupun kanaman kalian Dan juga dapat membuat hewan-hewan di sekitarnya berterbangan Selain tornado biasa, ada juga tornado api yang bisa menyebabkan kebakaran, badai pasir di desert, badai selju di bioma yang dingin, dan bahkan ada badai hujan es Bagaimana jadinya jika Mojang menambahkan kamera di Minecraft? Kamera ini benar-benar dapat mengambil gambar yang nantinya bisa kamu cetak Beberapa alat pelengkap bisa kamu tambahkan, seperti redstone lamp sebagai flash untuk mengambil gambar di tempat gelap Spyglass untuk lensa zoom jarak jauh, dan glass pane untuk filter warna Kamu bisa mencetaknya di Lightroom Block dengan cara menambahkan pewarna Dengan kamera ini, kalian bisa mengabadikan setiap momen dan memanjangnya di rumah Satu lagi yang luar biasa adalah terdapat fitur selfie Bahkan ada tongsis disitu Villager di Minecraft itu punya struktur perkemahan yang cukup bagus Masa iya kalian kalah sama mereka? Untungnya sekarang kita bisa membuat tenda seperti ini Bisa diwarnai sesuai dengan keinginan kalian Lalu ada kursi taman untuk duduk santai di depan api unggun ketika malam hari Dan kalau mau tidur ada sleeping bag Tapi permasalahannya, sleeping bag ini cuma bisa digunakan di malam hari Bagaimana jika kita ingin tidur siang? Solusinya adalah dengan hemok atau tempat tidur gantung Untuk membuatnya, hanya butuh stick, wall, dan string Berbeda dengan kasur biasa yang berfungsi untuk mempercepat malam ke siang Hemok ini berfungsi untuk mempercepat siang ke malam hari Dan hemok ini tidak akan mengubah spawn point seperti halnya kasur biasa Bicara soal tidur siang Kalau siang-siang begini pasti cuacanya itu panas dan membuatmu haus Jangan pernah minum air mentah sembarangan Atau kamu akan keracunan dan terkena efek haus Jadi buatlah wadah di atas campfire untuk merebus air mentah Setelah matang, baru kamu bisa meminumnya Cara lainnya adalah dengan menggunakan pompa air dari bambu ini Letakkan botol atau ember di ujung kerannya Dan pompa secara manual Dengan begitu, kamu akan mendapatkan air bersih siap minum Mengolah daging hewan akan lebih seru jika monjang membuatnya realistis Setelah dibunuh, ambil tubuhnya dan gantung di cantelan Kukul dengan pisau agar darahnya menetes Jangan lupa untuk meletakkan drainase agar darahnya tidak mengalir kemana-mana Setelah darahnya berhenti, kamu bisa mulai untuk memotongnya Dengan fitur seperti ini, kamu bisa mendapatkan jenis daging baru Tapi, ada beberapa hewan yang harus diletakkan di meja ketika dipotong Contohnya seperti ayam, fox, atau kelelawar Kalau mejanya kotor, kamu bisa membersihkannya dengan spons Darah yang ada di drainase-nya juga bisa diambil untuk membuat kolam Dan yang paling mengerikan dari fitur ini, kamu akan menjadi seorang kanibal karena dapat memakan daging manusia atau villager Buat sebagian orang, mungkin ini terlihat menjijikan Bagian-bagian tubuh dari hewannya juga bisa digunakan untuk dekorasi Mulai dari kepala, kulit, keranjang yang berisi ikan dan tulang belulang Topless berisi otak hewan, display untuk menyimpan daging, dan bahkan ada kerangka tulang hewan Di sini juga ada dua alat spesial Pertama adalah penggiling daging yang bisa diputar Dan yang kedua adalah alat panggang khusus untuk pigi Tapi buat yang muslim, ini haram ya Daripada berdiri di saat memancing ikan, mending kamu duduk biar lebih santai Selain itu, ketika lelah di perjalanan, kamu juga bisa duduk di mana aja Dan sekarang fans tidak hanya untuk membatas, karena kamu bisa duduk di atasnya Bahkan di stairs, banyak pose duduk yang membuatmu terlihat lebih keren Tapi ada satu pose yang menyedihkan Kalau lagi di atas kasur, kamu bisa rebahan Dan ada pose khusus ketika kamu memegang sword Bagaimana jadinya jika fans atau panggar dapat diletakkan secara diagonal? Tentunya ini akan sangat keren, karena kamu bisa membuat bentuk pagar yang lebih bervariasi Yang belum pernah terpikirkan sebelumnya Selain fans tidak ketinggalan, chain atau rantai juga akan menjadi lebih fleksibel Bisa memanjang hingga jarak 7 blok Dengan begitu, kamu bisa membuat dekorasi-dekorasi keren menggunakan chain atau rantai Yang lebih realistis daripada bentuk rantai yang kaku Perahu adalah alat transportasi yang harus diupgrade oleh Mojang Membuatnya menjadi lebih besar seperti ini, sepertinya ide bagus Karena ukurannya yang besar, membuatmu bisa membawa lebih banyak penumpang Apalagi dengan ditambah layar, jadi kamu tidak perlu repot-repot mendayung Tapi ternyata, masih ada perahu yang lebih besar Dan yang paling mencengangkan adalah, kamu bisa membawa meriam Ini sangat seru untuk bermain perang laut dengan teman kalian Ketika selesai, jangan lupa menambatkannya dengan tali agar lebih aman Jangan pernah mengubah arah gravitasi di Minecraft Atau kalian akan pusing sendiri Di sini kamu bisa mengubah gravitasi ke arah samping Yang akan membuatmu menjadi kesulitan untuk menentukan arah gerakmu Apalagi jika kamu mengubah gravitasinya ke atas Yang akan membuat langit menjadi berada di bawah Ini sangat berbahaya, karena kalau salah langkah Kamu bisa meluncur bebas entah kemana Bisakah kalian menamatkan Minecraft dengan gravitasi terbalik seperti ini? Kuda di Minecraft akan jauh lebih berguna Jika ada 3 gerobak ini Ada gerobak barang yang mempunyai kapasitas setara dengan full double chest Kamu juga bisa mengajak temanmu untuk duduk di belakang Lalu ada gerobak yang bisa mengangkut hewan Dan bahkan ada gerobak yang bisa dipasang dengan skop atau cangkul Ini berfungsi untuk membuat jalan ataupun membajak sawah dengan lebih cepat Tidak usah khawatir ketika inventory kalian penuh Karena sekarang ada tas untuk menyimpan barang-barangmu ketika berpetualang Tidak hanya untuk menyimpan barang Tas ini juga dapat menyimpan cairan seperti air dan lava Bahkan ada fitur crafting table yang menyatu di dalam inventory tas ini Jika kamu tidak suka dengan bentuk yang biasa Di sini juga banyak tas dengan berbagai macam tekstur yang menarik Hanya dengan stick, leather, dan iron Kamu sudah bisa mendapatkan hang glider atau pesawat layang gantung yang fungsinya mirip dengan Elytra Tapi untuk terbang, kamu harus memulainya dari tempat yang tinggi Karena glider ini hanya mengandalkan angin Tanpa bantuan gaya dorong dari firework rocket seperti halnya Elytra Lukisan di Minecraft itu sangat bagus untuk menghias dinding Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melukis sendiri Di sini kamu bisa membuat lukisan sesuai dengan kreativitasmu Tentunya fitur ini sangat menyenangkan untuk player yang suka menggambar Apalagi kita tahu sendiri, komunitas Minecraft adalah salah satu komunitas gamer yang paling kreatif Tapi kalau kalian tidak bisa menggambar, ya gambar aja salah-salah Hati-hati ketika kamu berpetualang dengan kuda atau hewan peliharaan lainnya Karena sekarang sungai mempunyai arus yang dapat menghanyutkan hewan dan juga player Fitur ini membuat sungai di Minecraft benar-benar mengalirkan air seperti di dunia nyata Jangan lupa untuk segera mengambil perahu setelah menaikinya Atau perahu kalian akan hanyut terbawa arus Daripada menggunakan furnace, lebih baik ganti dengan kompor yang lebih canggih Sebelum memasak, kamu bisa memotong bahan-bahannya di talenan Kemudian panggang di atas kompornya Kalau mau matang lebih cepat, gunakanlah skillet atau kuali Bahkan, kamu juga bisa menggoreng telur agar menjadi telur ceplok Selain kuali, ada juga panci yang dapat membuat aneka macam makanan Contohnya dengan memasukkan nasi, telur, wortel, dan bawang Kalian akan mendapatkan nasi goreng Sekarang ketika kamu memukul mob, mereka akan mengeluarkan partikel darah Beberapa mob juga akan mengeluarkan warna darah yang berbeda Seperti skeleton dengan darah putih, creeper dan slime dengan darah hijau Blaze dengan darah kuning, dan enderman dengan darah yang berwarna ungu Parkour di Minecraft itu cukup seru Tapi akan lebih seru lagi jika monjang menambahkan animasi gerakan parkour Contohnya seperti animasi sliding atau meluncur di tanah Animasi lompat sambil roll depan ketika berlari Dan juga yang paling ditunggu-tunggu adalah animasi wall running atau berlari di dinding Buang kuda kalian ketika di biomas salju Karena sekarang ada kereta luncur salju yang lebih cepat daripada kuda Dengan 2 plank dan 4 stick, kamu sudah bisa mendapatkan kereta salju ini Ikat wolf kamu ke keretanya dan selamat Wolf kamu sekarang menjadi lebih berguna Selain itu, kamu juga bisa memasang chest untuk menyimpanan tambahan Dan ingat sekali lagi, harus di atas salju Karena kalau bukan di permukaan salju, kereta luncur ini speednya sangat lambat Sekarang zombie ataupun mob hostile lainnya tidak akan menyerang selama mereka tidak melihat ke arahmu Selama ini, ketika kita memancing di Minecraft Ikan yang didapat itu bukan berbentuk entity, melainkan berbentuk item Harusnya monjang mengubahnya menjadi berbentuk entity agar lebih realistis Meskipun lebih ribet, tapi justru disitu letak keseruannya Dengan meng-crafting fence, stick, haybell, dan pumpkin, kamu akan mendapatkan orang-orangan sawah Tidak sekegar untuk dekorasi, tapi benda ini juga dapat mengusir semua jenis mob hostile di dekatnya Ini sangat berguna di malam hari untuk mengusir monster seperti zombie, skeleton, creeper, bahkan warden sekalipun juga akan takut dengan benda ini Seperti yang kita tahu, vertical slab adalah fitur yang diinginkan komunitas Minecraft sejak lama Dengan fitur ini, kamu bisa meletakkan slab dengan tegak lurus atau vertikal Dan akan lebih fleksibel karena dapat menyatukan dua jenis slab yang berbeda Sekarang kamu bisa mewarnai campfire dengan dye atau pewarna Dan yang membuatnya keren adalah tidak hanya warna tekstur apinya yang berubah Tapi warna cahaya yang dihasilkan juga berubah Dragon Egg adalah item dekorasi terlangka di Minecraft yang paling tidak berguna Tapi sekarang kamu benar-benar bisa menetaskannya Setelah jinak, kamu bisa menaikinya menggunakan saddle Tapi yang paling menarik adalah naga ini bisa diubah menjadi berbagai macam varian baru Dengan cara meletakkan blok tertentu ketika proses penetasannya Seperti naga hutan, naga hantu, naga eider, naga api, naga nether, naga es, dan bahkan naga air Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana jadinya jika kita bisa pergi ke bulan di Minecraft? Jadi ini adalah roket super canggih yang akan mengantarmu ke bulan Untuk player yang sudah bosan berada di bumi, fitur seperti ini pasti akan disukai Meskipun ada dimensi nether dan dn, tapi pergi ke bulan adalah sebuah pengalaman baru yang cukup menarik Karena di luar angkasa tidak ada oksigen, jangan lupa untuk memakai helm astronot agar kamu tetap bisa bernafas Gravitasi disini juga sangat kecil Dan di tempat ini, kalian akan menemukan hal-hal baru yang tidak bisa ditemukan di bumi Jadi dari 30 fitur yang sudah kita bahas tadi Menurut kalian, fitur mana yang harus ditambahkan monjang di Minecraft? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Tekan tombol like dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini Dan kata youtube, kalian mungkin juga akan suka dengan video ini Mari kita lihat apakah perkataan youtube itu benar Kita coba deh klik videonya